selamat pagi bapak ibu saudara-saudara dari yang terkasih dalam Yesus Kristus kita berjumpa kembali di edisi renungan harian Toraya edisi Jumat 12 Juli 2024 ya senang bisa berjumpa lagi dengan bapak ibu saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus ya untuk itu sebelum kita memulai segala aktivitas kita segala tugas dan tanggung jawab kita yang diberikan oleh Tuhan tapi sebelum itu kita akan merenungkan mendengarkan bahkan membaca kebenaran firman Tuhan tapi sebelum itu kita minta pertolongan kepada Tuhan kita berdoa Bapak kami dalam surga terima kasih ya Tuhan terima kasih ya Allah Bapak engkau telah membangunkan kami Tuhan dengan tubuh yang sangat luar biasa ini Tuhan dengan penuh tubuh yang penuh dengan sukacita ini ya Tuhan terima kasih juga Tuhan karena di sepanjang malam engkau telah melindungi kami Tuhan menjauhkan kami dari segala mara bahaya yang akan menipu kami Tuhan Bapak dalam surga di pagi hari yang indah ini Tuhan kami akan membaca serta merenungkan kebenaran dari firman Tuhan apa berkati kami semua Tuhan biarkan kami bisa mendengarkan dengan baik ya Bapak dan kami bisa mempraktikannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Bapak dalam surga inilah doa kami Tuhan ampunkan segala dosa-dosa kami ya Bapak dalam nama Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus tema kita pada pagi hari ini perbuatan yang tidak berkenan iya Bapak ibu saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus tema perenungan gereja teraja dalam minggu ini berbicara mengenai Tuhan terhadap kelemahan manusia iya bahkan lebih dari itu ia menjadikan kelemahan kita sebagai alat untuk menyatakan kesempurnaan kuasanya sepintas perikop hari ini terkesan kontras ya atau perlawanan dengan hal di atas apakah benar demikian? mari kita melihat pada ayat 3 pemasmur mengajukan pertanyaan tentang siapa yang dapat berjumpa dengan Tuhan ia segera menjawabnya bahwa orang yang bersih tangannya dan murni hatinya ya itu terdapat di ayatnya yang keempat dan sekilas jawaban tersebut menuntut kesempurnaan hidup seseorang jadi sebenarnya jika ditelisik pemasmur juga sadar bahwa tidak mungkin seseorang mampu mencapai kesempurnaan kesadaran tersebut termuat di dalam dua frasa pada ayat yang keempat B yakni tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu ya mari perhatikan kata menyerahkan dan bersumpah menyerahkan dan bersumpah kedua kata tersebut merupakan bentuk dosa yang dilakukan secara sengaja seseorang dapat saja tidak melakukan hal tersebut ya itu artinya dosa di atas memang dilakukan secara sengaja perbuatan seperti itulah yang menjadi sorotan pemasmur sama seperti pemasmur dalam pengakuan gereja Toraja kita mengakui bahwa kita tidak mungkin hidup sempurna tanpa dosa iya bapak ibu saudara saudari yang terkait dalam Yesus Kristus hal itu dikarenakan manusia masih hidup di antara ketegangan dosa dan anugerah namun hal menarik yang masih diperhatikan adalah apakah kita masih hidup berkanjang di dalam dosa Tuhan memang menjadikan kelemahan kita sebagai alat untuk menyatakan kesempurnaan karyanya tetapi ia sungguh tidak berkenan kepada orang yang secara sengaja terus berkanjang di dalam dosanya ya jadi itulah perbuatan yang tidak berkenan baginya amin firman Tuhan sebelum kita menutup renungan hari yang teraya pada pagi hari ini kembali kita minta pertolongan kepada Tuhan kita berdoa Bapak kami dalam surga terima kasih Tuhan terima kasih Allah Bapak kami semua sudah membaca bahkan mendengarkan berita firman ya Tuhan Bapak di surga kami semua Tuhan akan melakukan segala aktivitas segala tanggung jawab yang diberikan kepada kami ya Tuhan engkau berkati kami semua Tuhan engkau berikan kami kekuatan kesehatan untuk menjalankan aktivitas dan tugas-tugas yang engkau berikan kepada kami Tuhan engkau berkati Tuhan mungkin jemaatmu ada yang mengalami sakit Tuhan pulihkan jadilah dokter yang tidak kelihatan bagi mereka Tuhan biarkan mungkin jemaat kami Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh ini bisa bersama-sama dengan keluarganya dimanapun berada berkumpul bersama-sama ya Bapak Bapak dalam surga terima kasih Tuhan terima kasih Allah Bapak atas firmanmu pada pagi hari ini biarkan kami terus tidak melakukan dosa dengan sengaja ya Bapak tugur kami Allah Bapak tugur kami ya Yesus Bapak dalam surga inilah serangkaian doa kami Tuhan ampunkan segala dosa-dosa kami ya Bapak doa kami Yesus Kristus itulah Tuhan dan Yurus selamat kami yang hidup amin ya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini kiranya kita semua dalam lindungan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Shalom selamat menikmati